Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial Yang sudah kalian tonton atau mungkin belum Kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Minum apaan aja emang lo, sampai gak inget gitu Kalau dirasa film Indonesia yang tayang di bioskop sepanjang Januari 2022 ini agak bikin gerah Sepertinya kawan-kawan wajib mampir segera ke Netflix Karena ada satu film Indonesia yang saat ini sedang jadi buah bibir Bukan karena kasus internalnya aja Tapi juga karena film ini kemarin sempat berhasil menyabet 12 penghargaan piala FFI 2021 So, gimana netizen? Bikin petisi gak? Take down gak nih? Eh, cabut aja gak penghargaannya? Alah Selamat datang di channel kawan review Ini dari Bersingkat Film Penyalin Cahaya Gak mau ikut-ikutan mengkritik kasus internal film ini Biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya Dan aku sebagai reviewer film Tetap memprioritaskan menilai objektif filmnya aja Udah gitu dong Penyalin Cahaya Tapi kalau di Netflix judulnya jadi fotokopier Film yang berbulan-bulan jadi buah bibir Makin dibuat penasaran saat kemarin berhasil ngeborong 12 piala FFI sekaligus Uh, eden nih Pertanyaannya, apakah sebagus itu? Yes, yes, yes Definitely yes Berfokus sama kejadian yang dialami Suryani Setelah malam bersama kelompok teater Mengetahui dirinya viral Menahan malu Beasiswa dicabut Dan diperparah kalau ternyata Sur adalah satu diantara beberapa orang yang sudah jadi korban pelecehan seksual Karya tangan dingin Film panjang pertama Wregas Banu Teja ini berhasil bikin yang nonton ngebatin Ngefeknya sampai nusuk Ya, setajam itu Secerdas itu Sekritis itu Membuat alur cerita yang siapas disangka-sangka Dari karena seni sebagus ini Kita yang nonton ikut merasakan sakit yang dialami para korban Terutama dari tokoh Sur Yang mencari keadilan mati-matian di saat kekuasaan tetap jadi pemenangnya Penyalincah hayat Ngasih emosi yang berlapis dari awal Dan kelimaksnya pas di ending yang berhasil membuatku makin ngebatin sendiri Isu pelecehan seksual dilontarkan sangat lantang Ruang cerita yang diperluas dari banyak aspek Mempertegas kembali Kalau film penyalincahaya ini emang semarah itu Mengambil dari banyak sudut pandang para korbannya Gak cuma Nur Dan bahkan laki-laki pun jadi korbannya juga disini Ya, penyalincahaya atau fotokopier Ibarat rangkuman buku diari korban yang dijadikan film Baris kalimat curhatan korban yang dijadikan dialog Praktis Kita mudah menangkap maksud premis yang lagi ditawarkan ke penontonnya Ya, penghargaan tertinggi buat jajaran pemainnya Shenina Shinemon Peransur yang dibawakannya mungkin terasa effortless buat sebagian orang Tapi tidak separah itu menurutku Dapat andaman pendukung Dan masih banyak lagi yang sukses memberikan nyawa lebih banyak Bagi rata Ketimbang semua harus diembani sama Shenina sendiri Yang mungkin juga hasil akhirnya tidak akan sama seperti sekarang Dan yang menariknya adalah Tanpa butuh banyak dialog pun Gampang banget bikin penonton langsung berempati sama semuanya Ya, dari sudut manapun Penyalin cahaya atau fotokopier layak banget dapat penghargaan FFI kemarin Singkirkan sejenak soal permasalahan internal mereka Kembali ke topik Kalau film ini seni Ini menarik Ini penting Ini cerdas Ini berani Tata artistik yang apik Konsisten sampai akhir Elemen-elemen krusial yang dihadirkan Fotokopi yang jadi properti Paling banyak ngasih nyawa di sini Pelecehan seksual yang dilapisi seni teater Semua tampak luar biasa Ya, harus diakui Desain produksi penyalin cahaya emang gak main-main Sederhana tapi dramatis Tanpa mengurangi rasa hormat Untuk siapapun yang sudah bekerja keras Atas film penyalin cahaya ini Suterdara, produser, penulis, para pemain Kru kalian luar biasa Kecuali kru yang satu itu Gak apa-apa, enyahkan aja dia Dan yang terakhir Keputusan yang tepat Untuk merilis penyalin cahaya di Netflix Akses buat nonton Jauh lebih mudah dan fleksibel Tapi yang gak tau juga ya Ada di cut apa gak adegannya Ada mungkin Tapi ya Gak sadar kali ya Ya, kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan bel notifikasinya Biar gak ketinggalan Review-review film Teru update lainnya Kalo gitu Aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap negatif Dan jangan lupa Jaga jarak Jangan lupa like-nya